Karena yang persiapan, kita sempat Indonesia karena hari ini cukup baik. Pertandingan yang akan berlangsung besok ini diprediksi akan menjadi duel sengit antara dua negara tetangga dengan sejarah rivalitas panjang di dunia sepak bola. Indra Sejafri, yang telah berpengalaman melatih tim-tim nasional usia muda, mengungkapkan bahwa persiapan timnya sudah maksimal. Kami telah melakukan persiapan yang sangat baik. Para pemain dalam kondisi prima dan siap memberikan yang terbaik untuk negara. Ujarnya dalam konferensi pair sebelum pertandingan. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di berbagai level usia selalu menarik perhatian para pecinta sepak bola di kedua negara. Rivalitas yang kental antara kedua tim ini tidak hanya terjadi di level senior, tetapi juga merembet ke level usia muda. Setiap pertandingan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi sorotan, dan tidak jarang diwarnai dengan tensi tinggi baik di lapangan maupun di luar lapangan. Indra Sejafri menjelaskan bahwa timnya sudah melakukan berbagai uji coba dan latihan intensif untuk menghadapi laga ini. Kami fokus pada strategi dan taktik yang akan diterapkan besok. Semua pemain sudah memahami peran dan tugas masing-masing di lapangan. Kami juga telah mengevaluasi pertandingan-pertandingan sebelumnya dan berusaha memperbaiki setiap kelemahan. Jelasnya, keduanya telah menunjukkan performa yang impresif sepanjang turnamen ini dan menjadi tulang punggung tim Garuda Muda. Indra Sejafri juga berharap dukungan penuh dari para supporter Indonesia. Dukungan dari supporter sangat penting bagi kami. Kehadiran dan semangat mereka di stadion memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Kami berharap supporter bisa datang dan memberikan dukungan penuh. Tambahnya, pertandingan semifinal Piala AFF U19 antara Indonesia dan Malaysia pick-off dijadwalkan pada pukul 19.00 melangkulnya WIB dan dipastikan akan disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional. Para pecinta sepak bola Indonesia tentunya berharap Garuda Muda bisa mengalahkan Malaysia dan melangkah ke final. Kemenangan ini tidak hanya berarti lolos ke partai puncak. Tetapi juga sebagai pembuktian bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta muda yang mampu bersaing di level internasional. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Indra Sejafri dan timnya optimistis bisa meraih hasil positif. Kami akan berjuang sekuat tenaga di lapangan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tutup Indra Sejafri, semoga tim nasional U19 Indonesia bisa meraih kemenangan dan mengharungkan nama bangsa di ajang piala AFF U19 tahun ini. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Malaysia U19 dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024. Untuk menghadapi laga ini, sekuat Garuda Nusantara memiliki tiga pemain yang bisa buat lawan kesulitan. Timnas U19 Indonesia bakal melawan Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Sabtu, 20 Jualan Jaya Sajju Aksi 2024, Pukul 19 Sajju Bapu, WIB. Pertandingan antara tim nas U19 Indonesia vs Malaysia ini tak hanya jadi laga adu gengsi antara kedua tim yang diketahui memiliki rivalitas tinggi, namun ini akan jadi pertandingan penentu siapa yang berhak melaju ke final di turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai piala AFF U19 tersebut. Untuk menghadapi Malaysia ini, timnas U19 Indonesia ini dipastikan dalam kondisi siap tempur. Pelatih timnas U19 Indonesia Indras Jafri memastikan kadek arel dan kawan-kawan dalam kondisi fit dan sudah siap menghadapi Malaysia nanti. Hal ini karena skuat Garuda Nusantara memiliki waktu istirahat lebih lama untuk menghadapi laga semifinal ini. Tentu ini berbeda dengan Malaysia yang hanya memiliki waktu istirahat selama sehari, karena sebelumnya mereka menjalani laga terakhir Grup C ASEAN Cup U19 2024 melawan Thailand. Tim merah putih memang dipastikan memiliki keunggulan dengan waktu istirahat lebih lama. Namun, keunggulannya tak hanya itu, karena skuat Garuda Nusantara juga memiliki beberapa pemain kunci yang bisa menjadi ancaman buat Malaysia. Timnas U19 Indonesia dalam piala AFF U19 ini tampil cukup percaya diri sejak babak pertama hingga penyisian grup berakhir. Tim asuhan Indra Sejafri lolos ke babak semifinal dengan poin sempurna, yakni 9 poin dengan mengalahkan 3 tim lainnya, yakni Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Bahkan Timnas U19 Indonesia berhasil menang dengan skor telak dalam 2 pertandingan melawan Filipina Nwandela, kemudian menang 6-2 saat melawan Timor Leste, dan mengalahkan Kamboja 2 Andel. Dengan kemenangan telak ini membuat Tim Merah Putih memiliki modal bagus untuk melawan Malaysia, yang keluar sebagai juara Grup C dengan hanya mengemas 7 poin. Namun, Timnas U19 Indonesia pun memiliki 3 pemain kunci yang bisa menjadi ancaman Malaysia di laga perebutan posisi ke final nantinya. Pemain kunci pertama yang bisa menjadi ancaman buat Malaysia, yakni Jens Raven. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini semakin menyatu dengan para pemain lainnya setelah pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Jens Raven bisa menjadi ancaman kegawang Malaysia U19, karena dalam 3 pertandingan yang dilakoninya, ia telah mencetak 3 gol dari 3 laga yang dilakoninya. Bahkan dalam laga terakhir melawan Timor Leste, ia mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Pemain FC Dordrek U21 tersebut tampil bagus bersama Timnas U19 Indonesia, meski pada laga perdana hanya bermain selama 15 menit. Walaupun hanya bermain selama 15 menit, tetapi ia berhasil menyumbang 1 gol saat Timnas U19 Indonesia melawan Filipina. Kemudian dalam laga melawan Kamboja hanya bermain selama 45, dan terakhir menghadapi Timor Leste, ia baru bermain penuh dan mencetak 2 gol. Dengan catatan itu, tentu saja Jens Raven bisa menjadi ancaman buat gawang Malaysia nantinya. Pemain kunci kedua tim Merah Putih yakni Kaviatur Rizky, yang dalam laga terakhirnya mendapat sorotan dari pecinta sepak bola tanah air karena penampilannya. Pemain Borneo FC mendapat sorotan karena sukses mencetak 1 gol dan menciptakan 3 asis buat Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Kaviatur Rizky ini bisa menjadi ancaman buat Harimau Malaya Muda karena pergerakannya yang luar biasa dalam membantu tim membobol pertahanan lawan. Untuk itu, Kaviatur Rizky ini akan menjadi salah satu pemain kunci Timnas U19 Indonesia dalam mengobrak abrik pertahanan Malaysia. Kaviatur Rizky menjadi salah satu pemain kunci karena ia tak hanya bagus dalam laga melawan Timor Leste saja. Ia tampil luar biasa saat membela Timnas U19 Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi salah satu pemain andalan Indras Jafri karena sudah memiliki 6 Caps bersama Timnas U19 Indonesia ini. Kemudian pemain kunci ketiga Timnas U19 Indonesia, yakni Kadek Arel. Back Timnas U19 Indonesia ini mencatat telah memiliki 14 Caps bersama skuad Garuda Nusantara. Ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Tim Merah Putih. Untuk itu, ia bisa menjadi ancaman buat para penyerang Malaysia. Kadek Arel tak hanya jadi andalan lini belakang Tim Merah Putih saja, tetapi ia juga telah mencatatkan diri mencetak gol. Bahkan dari tiga laga yang dilakoni Timnas U19 Indonesia, di penyisian grup, ia telah mencetak tiga gol saat melawan Filipina dan Timor Leste. Oleh karena itu, ia tak hanya akan mempersulit penyerang Malaysia saja. Namun, pemain Bali United ini dipastikan bakal memberi ancaman ke gawang Malaysia nantinya.